Intro Kementerian Kesehatan menyusun strategi baru dalam melaksanakan imunisasi lengkap bagi anak-anak Indonesia. Hal itu dilakukan guna memenuhi target capaian imunisasi lengkap sebesar 95%. Dalam implementasinya, Kemenkes tidak hanya melihat dalam skala nasional semata, melainkan fokus hingga ke tingkat desa di seluruh Indonesia. Dalam upaya memenuhi target capaian imunisasi nasional secara lengkap dan rutin, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi baru. Hal itu dikemukakan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantuno saat menghadiri peringatan hari pekan imunisasi sedunia di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Anung mengatakan Kementerian Kesehatan saat ini sedang menyusun strategi guna mencapai target pelaksanaan imunisasi dasar lengkap nasional hingga 100%. Anung menyebutkan dalam pelaksanaannya nanti, Kementerian Kesehatan akan lebih intens lagi dalam melakukan pendekatan ke masyarakat guna memberikan pemahaman tentang pentingnya imunisasi dasar secara lengkap dan manfaatnya bagi kesehatan dan masa depan anak. Sementara untuk cakupan wilayah pelaksanaan imunisasinya, juga akan lebih difokuskan lagi hingga ke tingkat desa di seluruh Indonesia. Tidak, kemarin bukan bermasalah. Cakupanya masih kurang maksimal untuk imunisasi campak dan rupela. Tetapi di daerah-daerah yang seperti Sumatera Barat pun tidak semuanya imunisasinya kemudian capaiannya seperti campak dan rupela. Ada yang lebih baik dari campak dan rupela. Artinya karena campak rupela itu kan diberikan pada anak usia 99 ke atas ya yang kemarin. Nah yang sebenarnya yang DPD, Bolio, Pertusis, kemudian hepatitis itu tetap ada yang seperti ini. Makanya sekarang serah bagi kita, kita tadi dikatakan oleh BUMETRI tentang BUMETRI itu, kita tidak hanya melihat wilayah dalam artian provinsi, kabupaten, tapi jujur sampai ke tingkat desa. Tinggal kita namanya Universal Child Immunization. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2018 lalu, pelaksanaan imunisasi dasar lengkap secara nasional baru mencapai angka 87,8 persen. Artinya masih ada sekitar 12 persen atau sekitar 400 ribu anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap, sesuai dengan ketentuan dan rutinitas yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait imunisasi dasar, Kementerian Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada media sebagai partner pemerintah atas kontribusinya dalam mensosialisasikan program-program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kesehatan. Dari Jakarta, Juli Soeharto.